853 Bahan Untuk Memulihkan Tubuh Fisik Sander Kami tidak akan ikut kalian ke pasar, kata Gustav. Join berpikir sejenak. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, Baiklah. Kamu bisa istirahat dulu. Kami akan memeriksa kamar-kamarnya nanti. Kami akan memanggilmu di pagi hari. Gustav mengangguk. Kamar mereka berada di lantai ketiga dan kartu yang mereka miliki hampir identik dengan kartu kunci kamar. Tingkat peradaban di bintang Tian Suan lebih maju satu generasi dibandingkan dengan bumi. Namun, ada banyak hal yang memiliki kesamaan. Setelah Join menjelaskan situasinya, mereka berpamitan kepada Gustav dan putranya. Kemudian, mereka meninggalkan hotel. Desa Sakura tidak terlalu besar dan ukurannya hampir sama dengan sebuah kota biasa. Join melakukan perhitungan kasar dan memperkirakan bahwa populasi di tempat ini, termasuk penduduk yang tinggal sementara, mungkin berjumlah ribuan. Tak satu pun dari orang-orang ini adalah orang-orang biasa. Sebagian besar dari mereka adalah para master yang berada di atas tingkat alam jiwa suci. Dalam hal kuantitas dan kualitas, mereka jauh melebihi bumi. Inilah dunia sejati dari dunia kultifasi keabadian. Tentu saja dengan bangkitnya energi spiritual bumi yang lengkap, Join percaya bahwa masa depan bumi akan jauh lebih cerah daripada bintang Tian Suan. Ada alasan yang pasti mengapa Join meyakini hal ini. Join tidak tahu bagaimana kondisi daerah dengan energi spiritual yang melimpah di bintang Tian Suan. Namun, bahkan di daerah biasa seperti ini, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa energi spiritualnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan bumi. Selama orang-orang dengan akar spiritual menginjakan kaki di jalan kultifasi abadi yang ada di bumi, kecepatan pertumbuhan mereka pasti akan jauh lebih cepat daripada yang ada di bintang Tian Suan. Pasar di desa Sakura tampak terang-benderang. Join dan tiga orang lainnya berkeliling dengan mengenakan topeng. Di tanah tak bertuan ini, sebagian besar orang yang masih hidup adalah orang-orang yang sangat kejam. Membeli barang sendirian pasti akan mengungkapkan jumlah kekayaan mereka. Hal tersebut tentu saja akan membuat mereka menjadi target incaran orang-orang kejam itu dan berpotensi menimbulkan masalah. Di kedua sisi pasar terdapat beberapa toko permanen yang menjual berbagai macam barang. Toko-toko ini mendapatkan perlindungan dari desa Sakura. Jadi, orang-orang biasa tidak akan berani membuat onar di dalamnya. Selain itu, ada juga banyak penjual kaki lima di tempat tersebut. Join dan tiga orang lainnya berjalan-jalan di antara toko-toko ini dan menjelajahi beberapa di antaranya. Namun, hal yang membuat mereka terkejut adalah bahwa toko-toko ini menjual segalanya. Mulai dari jimat, pil obat, inti binatang iblis, dan masih banyak lagi. Namun, mereka tidak menjual bibit tanaman suci. Selain itu, barang-barang yang dijual di tempat ini harganya beberapa kali lipat lebih mahal dari harga pasar normal yang ada di luar. Di tanah tak bertuan ini ada banyak orang yang datang. Dan pergi. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka harus mengeluarkan uang mereka untuk membeli barang-barang ini. Pada saat-saat kritis, jimat dan pil obat bisa menyelamatkan nyawa mereka. Meskipun tidak banyak orang yang membelinya, tetap saja ada beberapa pelanggan di toko-toko tersebut. Namun, Join dan yang lainnya jelas tidak terlalu tertarik dengan barang-barang ini. Setelah menjelajahi beberapa toko, mereka tidak membeli apapun. Bagi mereka, daging binatang iblis, pil iblis, dan yang lainnya tidaklah terlalu berguna. Pil iblis alam jiwa murni mungkin masih memiliki beberapa kegunaan. Namun, harga pil tersebut sangatlah mahal. Aku tidak menemukan barang bagus yang bisa aku beli, kata Medellin sambil tersenyum masam. Andra mengangguk dan berkata, Tapi, daging-daging binatang iblis mungkin akan berguna ketika kita melewati beberapa daerah nanti. Kalau kita bertemu dengan binatang iblis, kita bisa membunuh mereka dengan mudah dan memasaknya. Sepertinya ada keramaian di depan sana, kata Johannes sambil menunjuk ke depan. Jowin melihat ke depan dan tidak jauh dari sana memang ada banyak orang yang berkumpul. Di sana juga ada seseorang yang berdiri di tempat yang cukup tinggi. Basis kultivasi orang ini berada di tingkat alam jiwa murni tahap puncak. Dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia bukan berasal dari dunia ini. Dia mengenakan topeng dan penampilannya tidak terlihat jelas. Namun, dari suaranya, sepertinya dia belum terlalu tua. Saat ini, dia sedang memegang sebuah benda berwarna hitam pekat di tangannya. Benda tersebut tampak seperti tanaman merambat yang memancarkan aura yang menakjubkan. Semuanya. Tanaman ini bernama anggur kabut hitam. Tanaman ini bisa digunakan untuk memurnikan boneka kelas 6, pil generasi, dan membuat klon kelas 6, kata orang tersebut. Aku bersedia menukar tanaman ini dengan pil dahuan. Pupil mata Jowin agak menyusut ketika mendengar hal ini. Dalam perjalanan ini, dia membawa Sander bersamanya dengan tujuan untuk mencari kesempatan membantu Sander memulihkan kembali tubuh fisiknya. Pil generasi adalah salah satu cara untuk memulihkan tubuh fisiknya. Ayo kita pergi ke sana untuk melihatnya. Jowin berkata sambil menarik napas dalam-dalam. Kemudian, ketiga orang lainnya mulai mengikutinya. Saat sudah mendekat, Jowin bisa melihat bahwa orang yang berdiri di atas sana sudah berlumuran darah dan auranya tidak stabil. Jelas sekali bahwa orang itu sudah mengalami cedera yang parah. Tanah tak bertuan memang cukup berbahaya. Meskipun rute yang diambil oleh Jowin dan kelompoknya lebih aman, tetap saja rute tersebut merupakan salah satu jalur di wilayah yang berbahaya. Fakta bahwa bahkan seorang master alam jiwa murni bisa terluka separah itu makin meningkatkan keyakinan Jowin dan kelompoknya bahwa tanah tak bertuan memang sangat berbahaya. Begitu Jowin dan yang lainnya mendekat, seorang pria tiba-tiba berteriak, Saudaraku, barang yang kamu miliki mungkin berharga di luar sana. Tapi, di tanah tak bertuan ini, barang seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan efek dari pil dahuan. Benar. Seseorang menimpali, meskipun anggur kabut. Hitam ini adalah tanaman yang cukup bagus, kamu harus paham tentang seni boneka agar bisa menggunakannya. Sementara untuk pemurnian pil generasi, hanya ada satu ahli pengolahan obat kelas 6 di bintang Tian Suan. Jadi, barang itu tidak berguna bagi kami. Tapi, orang itu melanjutkan, di tanah tak bertuan ini, pil dahuan bisa mengubah nasib seseorang yang sedang berada dalam situasi yang sulit. Apa maksudmu aku tidak bisa menukarkan anggur kabut hitam ini dengan pil dahuan? Tanya orang yang berdiri di atas. Hem, masih ada kemungkinan untuk menukarnya. Kebetulan aku punya pil dahuan, orang di bawah terus berbicara. Join menoleh dan melihat orang yang ada di bawah. Orang tersebut mengenakan topeng hantu yang ganas dan terlihat cukup menakutkan. Sementara itu, orang yang berdiri di atas mengenakan topeng berwarna kuning muda. Apa aku bisa menukar pil dahuan milikmu? Tanya orang yang berada di atas. Kamu harus membayar lebih, kata orang dengan topeng hantu sambil tersenyum licik. Dilihat dari penampilanmu, sepertinya kamu sangat membutuhkan pil ini. Jadi, mari kita permudah saja. Untuk mendapatkan pil dahuan yang aku miliki, kamu bisa menawarkan bahan-bahan kelas enam lain selain anggur kabut hitam ini. Aku juga memerlukan senjata suci kelas menengah. Sorot mata orang yang mengenakan topeng berwarna kuning muda itu memperlihatkan emosi yang berfluktuasi. Dia menatap orang yang ada di bawah. Orang yang ada di bawah tampak sangat percaya diri. Pil dahuan memang jauh lebih berharga daripada pil obat. Kelas lima biasa. Namun, di tanah tak bertuan ini tidak banyak orang yang memilikinya. Saat melihat bahwa orang yang mengenakan topeng berwarna kuning muda itu sangat membutuhkan pil dahuan, tentu saja dia bisa menetapkan harga yang tinggi. Kria yang mengenakan topeng berwarna kuning muda itu menggertakkan giginya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan sebilah pedang terbang melesat keluar. Kemudian, orang itu berkata, Aku. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari arah belakang, Aku bersedia bertukar barang denganmu. Aku hanya butuh tanaman anggur kabut hitam itu saja. Aku tidak butuh senjata suci kelas menengahmu. Bab 854 Apa yang kamu pikirkan? Semua orang berbalik untuk melihat ke arah belakang. Saat itu juga, mereka melihat empat orang berdiri di belakang. Tiga orang pria dan satu wanita. Orang yang memimpin mereka mengenakan topeng rubah perak. Orang itu tidak lain adalah Jowin. Jowin melangkah maju dan berkata kepada orang yang ada di atas, Saudaraku, tanaman anggur kabut hitam itu jauh lebih berharga daripada pil dahuan. Tawaran yang dia berikan akan sangat merugikanmu kalau kamu harus memberikan senjata suci kelas menengah padanya. Aku bersedia menukar pil dahuan dengan tanaman anggur kabut hitam milikmu. Apa kamu serius? Orang dengan topeng berwarna kuning muda bertanya dengan penuh kegembiraan. Pada saat yang sama, orang dengan topeng hantu garang tiba-tiba menoleh ke arah Jowin dan berkata, Nak, apa kamu mencoba menggagalkan keberuntunganku? Jowin meliriknya dan sama sekali tidak peduli tentang tingkat kultifasinya yang hanya berada di tingkat alam jiwa murni tahap awal. Kemudian, dia melihat orang yang bertopeng kuning dengan tenang dan bertanya, Bagaimana? Kamu mau tidak? Tentu saja aku mau. Kata pria bertopeng kuning. Apa aku boleh melihat pil dahuannya dulu? Jowin mengangguk. Kemudian, dia mengayunkan tangannya dan sebuah kotak muncul. Saat itu juga, dia langsung melemparkannya kepada pria bertopeng kuning. Orang yang ada di atas menyimpan pedang terbang miliknya dan segera memeriksa isi kotak tersebut. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, Bagus. Setelah mengatakan hal tersebut, dia mengayunkan salah satu tangannya dan tanaman anggur kabut hitam segera terbang menuju ke arah Jowin. Jowin menangkapnya dan segera memastikan bahwa tanaman itu tidak palsu. Dia mengangkat kepalanya dan pada saat ini orang yang berada di atas sudah pergi. Sorot mata orang-orang di sekeliling Jowin penuh dengan rasa kebahagiaan di atas kesengsaraan pria bertopeng hantu ganas yang kesempatan baiknya sudah dicuri oleh Jowin. Pada saat ini, ekspresi wajah orang tersebut tampak sangat kesal saat dia berkata, Nak, tunggu saja pembalasanku. Jowin tidak terlalu memedulikannya. Bagaimanapun, orang itu hanya berada di tingkat alam jiwa murni tahap awal dan tidak akan mungkin bisa mengancamnya. Kemudian, dia segera berbalik dan pergi. Jowin dan kelompoknya kembali berkeliling di pasar untuk beberapa saat dan mereka tetap tidak menemukan barang bagus yang bisa mereka beli. Namun, bisa mendapatkan tanaman anggur kabut hitam dengan cara menukarnya dengan pil dahuan adalah kesepakatan yang cukup bagus. Tanaman anggur kabut hitam adalah bahan utama untuk memurnikan pil generasi. Ketika Jowin berhasil mencapai alam takdir kehidupan, dia pasti bisa mencoba memurnikan pil generasi. Tentu saja dia juga akan memerlukan beberapa bahan tambahan. Namun, dibandingkan dengan harga anggur kabut hitam, bahan tambahan lainnya jauh lebih murah. Jika dia bisa memurnikan pil generasi dan memulihkan sandar, dia akan mendapatkan kekuatan tempur yang setara dengan alam takdir kehidupan. Jadi, saat ini suasana hati mereka cukup bagus. Setelah berjalan-jalan, mereka akhirnya memutuskan untuk keluar dari pasar. Setelah berjalan beberapa saat, Medellin tiba-tiba berkata, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Apa? Tanya Jowin. Medellin merenung sejenak dan berkata, orang yang keuntungan besarnya baru saja kamu ambil sepertinya sama dengan orang-orang yang mengumpulkan batu spiritual ketika kita memasuki desa Sakura. Apa dia salah satu pejabat desa Sakura? Ekspresi Andra tiba-tiba berubah. Pantas saja orang itu memandangku dengan sombong. Jowin agak terkejut, tetapi dia buru-buru berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir. Aku hanya melakukan tawar-menawar biasa dan hal itu tidak melanggar aturan desa. Sakura. Mereka tidak akan bisa mencari masalah dengan itu. Andra menganggupkan kepalanya. Namun, ketika mereka berjalan keluar dari pasar, mereka tampak terkejut dan juga bingung. Di pintu masuk pasar terdapat dua baris orang yang jumlahnya sekitar 20 atau 30 orang. Orang-orang itu berdiri di kedua sisi jalan dan di tengah-tengah mereka terdapat sebuah kursi besar. Di atas kursi tersebut duduk seseorang yang penampilannya sangat ganas. Orang yang duduk di kursi tidak mengenakan topeng. Namun, di sampingnya berdiri seseorang yang mengenakan topeng hantu yang menakutkan. Setelah melihat Jowin dan yang lainnya berjalan keluar, orang yang berdiri di samping kursi menundukkan kepalanya dan berkata kepada orang yang duduk di kursi, Tuan, itu orangnya. Dia menunjuk ke arah Jowin. Pria yang duduk di kursi adalah seorang pria parubaya yang sepertinya berusia sekitar 40 atau 50-an tahun. Wajahnya memiliki bekas luka mengerikan yang membentang dari sudut kiri atas hingga rahang kanan bawah, yang membuatnya terlihat sangat menakutkan. Bagi para kultifator, menghilangkan bekas luka adalah tugas yang mudah. Namun, orang ini belum melakukannya. Masalah datang, ujar Yohanes. Kemudian, dia bertanya dengan menggunakan bahasa bumi, apa yang akan kita lakukan. Kita memang tidak mau mencari masalah. Tapi, kita juga tidak takut saat menghadapi masalah yang ada, kata Andra dengan tenang. Kita tidak melakukan sesuatu yang salah. Jadi, kalau mereka berani menyerang kita. Saat mengatakan hal tersebut, Andra memandang ke arah Jowin. Kita akan mengguncang desa Sakura ini. Mata Jowin memancarkan tekat yang ganas. Mereka berempat segera melangkah maju. Teman-teman. Pada saat ini, pria yang memiliki luka berkata dengan tenang, kalian tidak boleh lewat sini. Jowin mengerutkan keningnya dan bertanya, kenapa? Kalian sudah melanggar aturan tempat ini. Pria itu tersenyum tipis dan berkata, biarkan aku memperkenalkan diri dulu. Namaku Scar. Aku adalah pemimpin pertama desa Sakura. Apa desa Sakura milikmu? Jowin bertanya dengan alis terangkat. Tentu saja tidak. Desa Sakura adalah milik tuan penguasa, jawab Scar. Lalu, apa urusanmu? Tanya Jowin. Anak buahku bilang kalau kamu sudah mengambil anggur kabut hitam miliknya. Dia sedang menegosiasikan harganya, tapi kamu malah membelinya dengan harga yang lebih murah, ujar Scar. Jowin mengangguk dan berkata, ya, seseorang ingin menukar anggur kabut hitam miliknya dengan pil dahuan. Tapi, anak buahmu meminta untuk menambahkan senjata suci kelas menengah. Aku hanya membutuhkan anggur kabut hitam, jadi aku membelinya. Jadi, bagaimana mungkin hal itu melanggar aturan? Pertama, kamu dan teman-temanmu sudah merampas barang dari penduduk desa Sakura. Kedua, sulit bagi orang-orang yang berada di tanah tak bertuan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Tapi, kamu malah menghancurkannya. Pada titik ini, Scar aga menyipitkan matanya dan berkata, Jadi, kalian tidak bisa keluar dari sini hari ini. Tapi, pada titik ini, dia berhenti sejenak dan berkata, ada solusi yang bisa kamu ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Apa itu? Tanya Jowin. Misalnya, kalau kamu menyerahkan anggur kabut hitam, kami akan berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa, kata Scar sambil tersenyum tipis. Bukankah itu sangat tidak adil? Aku sudah memberikan pil dahuan kepada pria tadi untuk bisa mendapatkan anggur kabut hitam ini. Tapi, kamu malah mau memintanya. Bukankah itu artinya aku jadi tidak mendapatkan apa-apa? Jowin bertanya sambil menyipitkan matanya. Iya. Scar berkata dengan tenang, itulah harga yang harus kamu bayar karena melakukan sesuatu yang salah. Kamu bisa memilih untuk menyerahkannya dan pergi dengan tenang, atau kamu bisa memilih untuk tidak melakukannya. Tapi, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi setelah itu. Di sebelah Scar, orang yang mengenakan topeng hantu menyeramkan tersenyum licik. Dia melirik ke arah Jowin dan berkata dengan nada dingin, Nak, inilah harga yang harus kamu bayar karena mencuri barangku. Cepat serahkan benda itu. Jowin menyipitkan matanya dan melihat ke orang-orang tersebut. Kemudian, dia menggerakkan bibirnya sedikit dan berkata dengan cibiran di wajahnya, Berhentilah bermimpi.